Franz Faisal Sentil Halus Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami Putri alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Tren sih tren, tapi awas ada yang sakit hati, balas lieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu Fuji anti utami atau Fuji kembali menuai sorotan setelah mantan kekasihnya, Tarik Halilintar menikah lebih dulu ketimbang dirinya. Banyak warganet yang merasai balantaran Fuji belum kunjung menikah seperti sang mantan. Padahal, Fuji pribadi yang tidak ingin menikah muda. Hal ini disampaikan langsung oleh Fuji di depan sahabat Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah, Violencia Janette. Aku mau nikah guys, kata Fuji dilansir oleh Esmeralda 9999 pada minggu, 4 Agustus 2024. Menanggapi pernyataan Fuji, Violencia pun langsung mengiakan, Namun dia meminta agar Fuji tidak menikah terlalu cepat. Yah lu nikahlah tapi ntar naran aja sesuka kamu nyaman umur berapa, ungkapnya. Lebih lanjut, Fuji lantas bertanya, Bagaimana jika dia ingin menikah ketika berusia 29 tahun? Kalau 29? Tanya Fuji. Violencia pun kembali menjelaskan jika sesungguhnya tidak ada batasan usia untuk menikah. Asalkan, keputusan tersebut berasal.